2 Samuel pasal 12 2 Samuel pasal 12 Tuhan mengutus Natan kepada Daun. Ia datang kepada Daun dan berkata kepadanya, Ada dua orang dalam suatu kota yang seorang kaya yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing doma dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan diperiharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daun menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Natan, Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus terhukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daun, Engkau lah orang itu. Beginilah firman Tuhan ala Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan isri-isri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda dan seandainya itu belum cukup. Tentu kutamah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uriah, orang head itu, kau biarkan didewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil isri Uriah, orang head itu, untuk menjadi istrimu. Bagianlah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian, pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Sehingga sakit, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya, untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, Sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, dan berurap, dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan, dan sujud menyembah. Sesudah itu, pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya, dilidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah, pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup-hidup, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya. Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba hitrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantaraan nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Yoab berperang melawan Rabah, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, Aku berperang melawan kota Rabah, dan telah merebut pula kota air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu, dan rebutlah. Supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu, Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Rabah, dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertah-tahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala daun. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya, dan dipaksanya bekerja dengan bergaji, penggerek besi, dan kapat. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu, pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Jerusalem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!